Intro Halo sahabat rekayasa teknologi Taukah kamu persamaan pertanian modern dari seluruh dunia? Ya salah satu yang paling menonjol kesamaan mereka adalah para petani modern menanam tanaman mereka pada lahan yang sangat luas mulai dari ratusan hingga ribuan hektare. Selain itu untuk menghasilkan lebih banyak produksi panen, besaran hasil produksi juga menjadi cara untuk mengendalikan harga pasar untuk tetap stabil karena mereka yang menguasai pasar. Selain itu produksi yang besar ini melibatkan lebih sedikit orang dan lebih banyak mesin modern untuk mempercepat proses pekerjaan mereka. Kali ini rekayasa teknologi akan mengajak kalian untuk melihat proses pertanian semangka dari Amerika. Sebelum mulai menikmati proses pemanenan semangka yang manis ini, cerita ini bermula dari ladang kebun semangka yang luas ini. Dimana traktor-traktor perusahaan ini sedang membajak lahan untuk menggemburkan tanah. Kegiatan membajak ini bertujuan untuk mempermudah akar pohon semangka, mudah untuk masuk ke dalam tanah dan menyerap unsur hara yang ada di dalamnya. Sementara itu, pada akhir bulan April, para pekerja yang bertugas di bagian pembibitan menyebar biji semangka dan menutupnya dengan plastik untuk melindungi bibit yang berkecamba hingga berumur 23 hari. Plastik ini digunakan untuk melindungi dari serangan lalat dan berbagai jamur serta penyakit lainnya. Setelah bibit berumur 25 hari, plastik ini akan dilepas dan proses penanaman akan segera dilakukan. Setelah proses membajak lahan selesai, proses selanjutnya yang dikerjakan oleh para operator traktor ini adalah memasang plastik mulsa. Pemasangan plastik ini bertujuan untuk melindungi permukaan tanah dari erosi, menjaga kelembaban dan struktur tanah, serta menghambat pertumbuhan dari gulma. Pada tahap penanaman bibit semangka ini, baik operator traktor dan tim pembibitan akan bekerja sama dengan memodifikasi traktor untuk membawa bibit yang sudah disiapkan dan juga membawa para pekerja yang akan menancapkan tanaman secara manual ke lubang pada mulsa plastik yang sudah dipasang sebelumnya. Dalam proses ini, traktor akan bergerak sangat pelat yang akan dibantu oleh 5 hingga 8 orang yang bertugas menanam pohon semangka. Setelah proses penanaman, beberapa petani dengan lahan sedang akan memanfaatkan pengendalian saple air dan juga pupuk melalui jalur irigasi di antara area tanam yang ditutupi plastik mulsa. Cara ini akan sangat membantu untuk menghemat tenaga kerja, namun lebih boros dalam penggunaan air. Sebaliknya, untuk lahan yang lebih luas, biasanya akan menggunakan irigasi sistem yang lebih modern di mana pipa-pipa panjang yang ditopang oleh struktur beroda yang dapat digerakkan secara otomatis menyesuaikan kondisi tanaman. Sehingga, kamu akan melihat jejak-jejak roda seperti ini. Setelah pohon semangka berumur 35 hingga 40 hari setelah musim tanam, bunga-bunga mulai bermekaran. Kemudian, petani akan mengundang peternak lebah untuk membawa lebah-lebah mereka untuk ditempatkan di sekitar lahan mereka sehingga dapat membantu penyerbukan dan lebih banyak semangka yang akan dihasilkan dari setiap bunga yang mekar. Setelah 20 hingga 30 hari setelah penyerbukan, beberapa semangka mulai dapat dipanen. Terdapat dua jenis proses pemanenan semangka yang biasanya dilakukan. Kedua cara ini melibatkan tim pekerja yang bertugas memilih dan memetik semangka terlebih dahulu sebelum truk masuk ke dalam perkebunan semangka. Cara pertama Cara pertama adalah dimana pada proses pemanenan semangka ini, truk akan membawa lengkap beserta tim yang akan mengemas langsung di dalam truk. Sehingga truk pemanenan ini akan didampingi oleh truk distributor. Proses pengemasan di dalam truk meliputi penyortiran, pelebelan, dan pengepakan. Setelah proses pengepakan, semangka-semangka ini akan ditata dan dibawa oleh truk pengangkut. Selanjutnya, cara kedua adalah proses pemanenan yang hanya meliputi kegiatan memetik dan juga mengangkut hasil panen ke pabrik pengemasan. Cara yang kedua ini lebih umum digunakan untuk pertanian yang memiliki lahan lebih luas. Sehingga semangka yang dipanen setiap hari terlalu banyak untuk dikerjakan langsung di lapangan. Karena produksi yang besar ini, perusahaan terkadang menggunakan dump truck, bahkan memodifikasi bis sekolah sebagai kendaraan pengangkut hasil panen. Selanjutnya, pada cara kedua ini akan diteruskan kegiatan penyortiran, pelebelan, dan pengepakan pada area pabrik produksi. Setelah kendaraan pengangkut hasil panen ini sampai ke pabrik, para pekerja akan menurunkan muatan semangka mereka ke dalam sabuk konfeyer, di mana sabuk konfeyer ini akan membawa ke area pembersihan, kemudian para pekerja akan menyambut semangka ini melalui proses penyortiran, pelebelan, dan pengepakan. Terima kasih telah menonton!